Sebuah pesawat Japan Airlines terbakar di landasan pacu Bandara Haneda Tokyo pada Selasa, 2 Januari 2024. Dari video yang beredar, api tampak keluar dari jendela pesawat. Pesawat tersebut terlihat bergerak dengan cepat di landasan pacu sebelum ledakan api berwarna oranye muncul dari bawahnya. Japan Airlines mengatakan pesawat itu adalah penerbangan 516 dari Bandara New Chitose di Hokkaido ke Bandara Haneda Tokyo. Pesawat itu bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang setelah mendarat di Bandara Haneda. Pejabat maskapai mengatakan seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 379 orang dievakuasi dengan selamat. Dikutip dari NHK, seorang pejabat penjaga pantai Jepang mengatakan enam orang berada di pesawat lainnya. Satu dievakuasi, namun rincian tentang yang lainnya sementara belum diketahui. Terima kasih telah menonton!